turun ya ini turun nih bro nih cuman disini kan udah nyampe support nih harusnya kita profitnya 250.000 nih bro bisa enggak nembu sih support ini gitu loh takutnya dia mantu lagi ke atas jadi mending kita take profit nggak apa-apa ya nggak papa dong harusnya ya Halo guys Halo bro Halo kalian semuanya jadi hari ini hari Kamis gua bakal lanjutin lagi untuk challenge trading trading dari 5 juta targetnya ke 50 juta menuju ke 50 juta kita bakal lanjutin lagi dan ini masuk trading yang ke-82 Bro terakhir di trading yang ke-81 atau hari yang ke-81 atau di video gua sebelumnya saldo kita udah nyampe di angka 25.577.000 dari modal 5 juta ya selama kurang lebih 81 kali trading udah nyampe di 25.577.000 targetnya ke 50 juta masih setengahnya lagi kita pelan-pelan aja hari ini trading yang ke-82 kita hitung dulu untuk target profit yang harus kita dapatkan di trading trading kali ini ya eh 25 juta 577.000 Oke ditambah satu persen take profitnya 1% the 255.000 untuk take profitnya sama dengan ketika saldo kita naik dari 25.577.000 naik jadi 25.832.000 kita take profit saldo kita stop trading kita close posisinya udah profit satu persen aja lanti lanjut lagi besok gitu bro ya untuk cut loss atau stop loss nya ada dimana sama jadi satu banding satu satu persen take profit satu persen cut loss nya 255.000 untuk cut loss berarti ketika saldo kita turun nih ya tinggal dikurangi aja 25.577.000 dikurangi dua eh 255.000 berarti ketika saldo kita turun menjadi 25.300.000 keduaan kita cut loss kita stop trading kurang lebih ya karena gua pakai manual nggak pakai otomatis gitu loh kadang target profit segini bisa lebih atau bisa kurang yang penting enggak terlalu jauh dari target yang ditentukan di awal karena gua pakai manual jadi tergantung nanti eksekusi setelah kita entry posisi market berjalan seperti apa kondisi mental psikologi si trader atau gua sendiri seperti apa kalau misalkan nafsuan ya itu bakal berantakan kalau misalkan masih stay dengan rencana money manajemen di awal take profit segini kalau segini yaitu akan baik-baik aja gitu loh ya jadi ketika pakai take profit manual itu bener-bener diuji gitu loh mental nafsu psikologi kita kadang bisa mau profit lebih ketika kita kena cut loss kita nggak rela untuk nerima loss akhirnya lossnya tambah sebanyak atau balik jadi profit itu tantangannya ketika kita pakai take profitnya manual ya apalagi kita langsung lihat nih pantengin monitornya profitnya berapa lossnya jadi berapa itu bener-bener nguras ya nguras mental banget tapi gua suka melakukan hal itu gitu loh ya walaupun profit entah itu profit atau loss tapi guna gua menikmati sensasi trading seperti ini gitu bro kalau gua ya dan oke kita bakal selanjutnya 25.832.000 untuk hari ini semoga bisa lagi ya satu persen aja kok dari 25500 kita cuman nyari 250 bukan cuman cuman ya bukan cuman yaitu 255.000 itu gede bro ya gede terlihat kecil karena modalnya kecil eh modalnya udah gede nih jadi kelihatannya 250.000 ini Wah kecil banget gitu karena modalnya kecil coba kalau misalkan modal 200.000 kita profit 255.000 itu gede kan tergantung itu modal juga bro sebenarnya gede ya 255.000 itu gede banget bro kali sebulan udah berapa juta kali seminggu udah berapa juta gitu kalau terus-terusan konsisten dilakukan secara konsisten terus-menerus itu hasilnya kebakan banget bakal gede bakal banyak gitu bro ya jadi gua cari dulu untuk momen entry posisinya karena bakal lama banget gua mau gua gua nggak mau bertele-tele ya maksudnya videonya enggak terlalu biar enggak terlalu lama nanti kalau ketemu momen untuk entry ya gua bakalan kasih tahu kalian kalau pencariannya mungkin gua potong-potong aja Bro oke ini ini bisa nih Bro ini temprem 15 menit nah ini di temprem 5 menit karena kita scalping ya dengan eh apa temprem yang kecil aja di trend yang kecil yang pendek ini lima menit ya bro ya tiga candle beris mulai mau persilangan nih muping upgrade 7 indikator mulai mau ke bawah ya enggak ini disini ada supportnya nih ya di sini di sini juga dia balik lagi ke atas dia mulai turun mungkin ngejar ini kita di satu menit turun ya iya enggak sih bagus ini Bro persilangan tapi udah 12345 Aduh udah panjang banget turunnya nih Bro masih bisa enggak gitu loh tapi untuk ke arah support sih masih jauh ya untuk ke arah support sih masih jauh oke bisa ya kita coba sel kita coba sel aduh ntar 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 dulu ntar dulu ini geraknya cepat soalnya jadi ada oke kalau stay ya kalau stay kita entry nih Aduh turun Bro oke mulai stay ya mulai stay Bro nanti kalau naik dia kita entry lagi sebelum kena cutlos kita entry lagi sebelum kena cutlos harusnya disini sih cuma tadi geraknya cepet takutnya pas gua tadi terima entry di sel dia kenceng juga naiknya gitu Bro nah turun ya berarti kalau di satu menit di sini Bro dia patokannya sini nyampe enggak nih kira-kira kalau dia nyampe di support ini kita profit 250 ribu harus dua kali entry berarti wah udah panjang ya ini udah mau ke Hai udah mau ke support Bro nah sini ya nggak nyampe sih nggak nyampe Bro ini satu kali entry nggak nyampe nih harusnya dua kali ya Hai harusnya dua kali 50.000 Iya nggak 40.000 ninaik lagi nih Bro slow slow ntar Oke Bro ini turun ya ini turun nih Bro nih cuman di sini kan udah nyampe support nih harusnya kita nggak profitnya 250.000 nih Bro bisa enggak nembu sih support ini gitu loh takutnya dia mantu lagi ke atas jadi mending kita take profit nggak apa-apa ya nggak apa-apa dong harusnya ya ya nggak sih Bro nggak papalah ya sekali-sekali kita profitnya enggak enggak lebih lah enggak 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 sesuai karena gue takut ini kan udah di area support ya enggak ini udah terlalu banyak ada candle beris turunnya walaupun nah akan naik walaupun nanti dia bakal nembus mungkin sideways dulu berapa candle baru dia nembus nih area support ini dua kali harusnya siap salah perhitungan salah perhitungan Bro harusnya dua kali entry tadi atau download tam kita tambah jadi nyampe di support ini kita nyampe di 250.000 tadi cuman profit 150.000 ya ya lumayan lah Hai dah nyampe nih nih persilangan turun di sini ada support ketahan kedepannya nggak tahu nih kalau ngeblik ya mungkin lanjut turun tapi pasti ketahan dulu di support ini gitu loh daripada ngambil lebih resiko ya udah profit dong 150.000 Nah itu keuntungan juga ketika kita pakai yang namanya manual gitu loh bro pakai tak profit manual jadi kita bisa pantau kalau udah profit segini tapi belum menyentuh target dan market enggak memungkinkan untuk kita mencapai profit yang diinginkan di awal ya udah teh profit aja bro 150.000 ya enggak harusnya 250.000 tadi targetnya tapi ketika nyampe ada profit 150.000 dan market nggak mungkin nih bukan nggak mungkin sih mungkin aja turun bro tapi gua nggak yakin dia bakal nembus area support ini jadi gotek profit aja 150.000 lumayan 25.700 nggak apa-apa ya kita lanjut lagi besok yang penting masih bisa profit itu aja sih bro kalau gua ya kalau gua ya cara trading orang kan masing-masing beda-beda gitu loh karakternya trader para trader beda-beda yang penting ujung-ujungnya profit ya udah gitu loh kalau gua ya seperti ini gitu aja sih buat kalian ya apapun lah ya apapun teknik kalian metode kalian cara kalian karakter kalian ketika trading seperti apa tapi kan tujuannya tetap untuk dapat profit gitu loh pasti semua trader beda-beda cara atau metode yang mereka lakukan untuk mendapatkan profit semuanya beda-beda tergantung kenyamanan masing-masing gitu aja sih terima kasih untuk video kali ini nanti gua bakal lanjut lagi besok mungkin ya lanjutin trading 5 juta menuju ke 50 juta masih sangat jauh ya bro ya tapi pelan-pelan lah 100.000 250.000 300.000 per hari per tradingnya lama-lama nyampe kok ke 50 juta buat kalian semuanya yang lagi trading semoga selalu profit mencapai profit yang diinginkan target yang diinginkan berapapun itu mau banyak mau kecil yang penting dengan memakai money management yang bener itu pasti bakalan tercapai bro pelan-pelan aja slow sambil belajar terima kasih dan sampai ketemu di video gue berikutnya mantep bro ya thank you